UNBK Mandua Kota Jambi sejak 1 April lalu berjalan lancar dan tidak mengalami kendala meski sempat menumpang saat UNBK pasca kebakaran ruang lab komputer bulan Maret lalu namun pada pelaksanaan UNBK pihak sekolah melaksanakan ujian secara mandiri yang dilaksanakan di aula sekolah Kepala Sekolah Mandua Jambi Ambuk Pera Afrizal mengatakan Ada 388 siswa yang mengikuti UNBK dijadwalkan menjadi 3 sesi Setiap 1 sesi sebanyak 130 siswa karena kondisi aula yang luas Sementara fasilitas seperti server melakukan pengadaan ulang dan untuk tambahan meminjam dari MTS Negeri 2 Kota Jambi Sementara untuk jaringan berkoordinasi dengan Telkom dan mendapatkan aliran jaringan dengan kapasitas 50 Mbps Untuk aliran listrik pihak sekolah antisipasi dengan menyewa jenset kapasitas 2000 Watt Untuk fasilitas laptop pihak sekolah meminjam 143 unit laptop siswa Dan untuk tambahan menyewa 20 unit laptop dari salah satu lembaga di Kota Jambi Ada 3 sesi yang jumlah siswanya adalah 388 berkat kerjasama dari penelitia semuanya Tenaga pendidikan-pendidikan termasuk orang tua Meminjamkan laptopnya bisa berjalan dengan lancar setelah pasca kebekaran di lembaga dan mati 2 Jambi Suci Mahayanti, Jambi TV